Halo ketemu lagi dengan saya Om Bob disini Nah terima kasih sebelumnya karena telah mendukung channel ini hingga hampir 10.000 ya sampai hari ini Nah teman-teman terima kasih banget buat yang sudah subscribe yang belum silahkan kalau berkenan dukung channel kami Dengan klik tombol subscribe nya ya Nah teman-teman kali ini saya akan mereview sebuah produk elektronik yaitu digital mikroskop Nah kayak apa nih nih ya Nah ini cocok banget buat kamu yang suka eksperimen gitu ya Nah teman-teman bisa banget menggunakan digital mikroskop ini Itu sebagai pengganti mikroskop lab yang besar ya Biasanya kan mikroskop lab besar tapi memang mikroskop di lab Ketajamannya ya zoomnya itu jauh lebih banyak sih dibanding ini Kalau ini dia hanya bisa sampai seribu kali Ya tapi it's oke seribu kali itu kita sudah bisa lihat rambut kita Kita sudah bisa lihat permukaan kulit kita Ya itu sudah bisa kita lihat bahkan Serat kain pun bisa kita lihat dengan mikroskop ini ya Nah seperti apa sih digital mikroskop ini Jadi teman-teman ini speknya jadi kecil ya Ini menggunakan USB nanti ya Jadi tinggal dicolokkan ke handphone atau ke laptop Ya kemudian sambil kita nanti gunakan untuk memperbesar objek yang pengen kita lihat gitu ya Nah ini speknya sekarang saya bacakan Aplikasi ya aplikasinya ini untuk skin inspection Hair inspection Education purpose inspection ya Jadi print industrial inspection Jewelry, stamp, biological Ya PCB textil ya Jadi betul ya Jadi memang bisa untuk kulit, bisa untuk rambut Ya misalnya petongbi mau lihat gitu ya Itu bisa Ya kulit kepala kita kayak apa Kulit wajah, jerawat, jerawat Nah komedo Nah itu bisa pakai ini ya Kalau mau lihat Kemudian kalau misalnya Anda punya usaha Terkait dengan cetakan Ya Anda mau lihat Kualitas cetakannya, warnanya sudah rata belum Ya itu bisa juga diinspeksi dengan ini ya Nah kemudian juga Perhiasan ya Ada baretnya Enggak nih berliannya Seperti itu bisa juga Ya Nah itu ya teman-teman Atau biologi sikiran lainnya Seperti misalnya Mau lihat tungau Mau lihat Apa Kutu di kasur Itu bisa Ya pakai ini Jadi ini ada digital Mikroskop Nah seperti apa dalamnya Kita buka sama-sama ya Oke Kita akan buka Nanti kita akan coba ya Kita akan coba Saya akan lihat Serat Masker aja lah Ya Oke Ini Isinya simple Ya Jadi isinya cuma alatnya ini Ini kecil kan Jadi ini portable banget nih Mau teman-teman Bawa saat traveling Sudah bisa Nah ini kecil banget ya Alatnya Cuma begini Kabel dan juga alat Mikroskopnya Nah disini ada beberapa part Teman-teman Ini tombol untuk men-zoom Zoom-zoom-zoom-zoom manual Ya ini untuk men-snap Nah ini Ada puterannya Ya jadi ini Untuk pembesarannya Ini misalnya ini Dibesarkan 0 kali Pembesaran 0 kali ya Sampai Seperti ini Nanti bisa sampai 1000 kali Ya Nah kemudian Dalamnya ini ada kacanya Bisa dilepas dulu Ini pelindung ya Jangan hilang Nah teman-teman Bisa lihat ya Jadi Sampainya memang ada Lampu LED nya Kemudian di tengah ini Itu adalah lensanya Ya jadi optiknya Disitu Yang bisa membuat kita Bisa melihat gitu ya Nah ini Menggunakan ini Memang kelebihannya adalah Teman-teman Tidak usah lagi Pasang Kamera Ya karena ini Sudah berfungsi Sebagai Kamera juga Ya sudah berfungsi Sebagai kamera Dengan Spek Ya 2MP Lumayan lah ya 2MP Ya Nah itu Kemudian dapat apa lagi nih Oh ya ini Ini Ada ini Ini untuk mengatur Cahayanya Kadang kita butuh terang Kadang kita butuh Agak soft Nah itu bisa teman-teman Atur Pakai tombol ini ya Nah kemudian ada apa lagi Oke ini standnya Jadi kita dapat standnya Teman-teman Ya jadi ini standnya seperti ini Nanti posisinya ya tinggal ini Taruh meja Kemudian ini diklipkan Like Sudah kenceng Nah teman-teman Mau lihat apa nih Tinggal naik turun Ya kanan-kiri Kalau mau langsung pakai gini Juga bisa Ya Nanti kita coba Oke Kemudian dapat Apa lagi Oke Dapat ini Ini adalah Mikroscope Mikrometer Perkalibrasi Rularnya Jadi untuk Untuk mengkalibrasi Aja sih ini ya Ini dapat Kemudian Oke itu aja Ya Harusnya dapat drive Tapi ini Tidak tahu Drive-nya Ketinggalan Apa ya mungkin ya Nah Jadi teman-teman Kalau beli Bisa ditek juga ya Drive-nya Jangan sampai ketinggalan Kalau di laptop saya Kebetulan Saya sudah punya Drive-nya Jadi Tidak perlu Pasang Oke Kita Lanjut Kita akan Coba aja ya Oke Kita coba Langsung aja Seperti apa Kualitas dari Mikroscope Digital ini Jadi cara pasangnya Simple teman-teman Teman-teman Buka aja Ini ya Ini ya Kacanya dibuka dulu Ya Nah Kemudian Teman-teman Colokkan aja Kabelnya Di USB Laptop Yang akan Kita Gunakan Nah Gini ya Nah Dia akan Langsung Nyala Teman-teman Ya Akan Langsung Nyala Tinggal Sekarang Teman-teman Masuk Ke programnya Nah Kebetulan Aku pakai Lenovo Ini Aku ada Amcard Ini Langsung Jadi Kamera Aplikasi Kameranya Kemudian Tinggal Masuk Ke device Pilih Yang GL USB Kamera Device Ini Ya Nah Diklik aja Oke Saya sudah Nyambung Kita Besarin Ya Oke Ya Sekarang Kita Akan Coba Lihat Aja Aku Pakai Sample Masker Ya Oke Yang Orang Dulu Kita Lihat Permukaan Luarnya Seperti Apa Caranya Mudah Jadi Seperti Ini Aja Kemudian Tinggal Kita Setting Nah Ini Hasilnya Teman-teman Masker Kita Bisa Lihat Sampai Detir Gini Ya Seperti Ini Oke Kita Lihat Baliknya Ini Kayak Apa Mas Masker Yang Kita Pakai Itu Nah Ini Serah Dalamnya Masker Kita Kotor Ya Ini Sudah Dipakai Kelihatan Ya Itu Ada Hitam Bagian Jigong Kita Lihat Ya Sudah Kotor Maskernya Ini Jadi Bisa Banget Teman-teman Ya Nah Atau Kita Lihat Kulit Saya Mau Lihat Kulit Saya Aja Buat Contoh Inilah Kulit Saya Yang Berminyak Bisa Kelihatan Kumis Rambut Rambut Nih Ya Kan Hitung Sorry Itu Kotak Kotak Karena Laptop Nah Ini Bisa Dihat Permukaan Kulit Saya Yang Berminyak Bagian Hidung Banyak Komedonya Ternyata Seperti Ini Teman-teman Komedo Itu Ya Tadi Wah Mengarikan Ya Kayak Bulan Ya Nah Nih Oke Cukup Ya Oke Jadi Tadi Sudah Lihat Ya Ada Sedikit Yang Menjijikan Ya Ternyata Bagian Hidung Saya Sebelah Sini Minyak Cukup Banyak Dan Komedonya Banyak Ternyata Keliatannya Seperti Itu Kulitnya Oke Teman-teman Jadi Itu Tadi Review Saya Untuk Mikroskop Yang Cukup Sangat Asik Ini Nah Ini Asik Banget Buat Kita Bereksperimen Kedepan Kita Akan Coba Lihat Macam Macam Nah Itu Sedikit Review Dari Saya Untuk Belinya Dimana Teman-teman Bisa Cari Aja Di Online Shop Sekarang Banyak Disini Karena Saya Tidak Endos Dan Saya Tidak Jualan Jadi Saya Hanya Bermaksud Untuk Memberikan Pertimbangan Bagi Teman-teman Yang Mungkin Ingin Membeli Mikroskop Digital Nah Itu Semoga Membantu Dan Bisa Menjadi Pertimbangan Bagi Teman-teman Untuk Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Untuk Usulan Mau Review Apa Juga Boleh Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Bila Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Terima Kasih